Bawang goreng Dalam panci, masukkan daging kambing, kayu manis, bubuk kunyit, bubuk cabu merah, pasta ginger dan garlic, kemudian cabai hijau, daun mint, dan bawang goreng. Bawang gorengnya sisakan sedikit untuk garis nanti ya. Kemudian masukkan curd, atau kalau kalian tidak punya curd bisa masukkan yogurt tapi tidak ada rasanya. Kemudian masukkan minyak juga, dan jangan lupa garam. Aduk-aduk hingga merata. Setelah merata, letakkan di kompor dan masak. Masak dengan api tinggi dulu hingga mendidih, kemudian kecilkan apinya, dan masak hingga dagingnya empuk. Sementara nunggu dagingnya masak, panaskan air sekitar 1,5 liter. Kemudian masukkan kapulaga, cabai hijau, rebus selama 5 menit. Oh iya, jangan lupa, tambahkan garam juga. Setelah 5 menit, harusnya kapulaga sama cabai hijaunya kita singkirkan. Cuma saya lupa, jadi ini kecampur. Harusnya disingkirkan dulu sebelum masuk geras. Ini nasinya dimasak hingga setengah matang. Setelah itu, tiriskan. Dan masukkan ke daging kambingnya. Pastikan daging kambingnya sudah empuk sebelum masukkan beras. Setelah semua berasnya masuk, masukkan sedikit dari sisa air rebusan beras tadi. Dan tambahkan minyak atau ghee. Kemudian rendaman air saffron. Letakkan tutup dan masak selama lebih kurang 15 menit. Dengan api besar sebentar, kemudian api kecil. Selanjutnya kita akan menyiapkan salad sebagai pendamping nasi biryani. Jadi disini sudah ada tomat, kemudian tomat, bawang merah, dan daun ketumbar yang sudah dirajang kecil-kecil. Kemudian tambah cabai hijau juga dirajang tipis-tipis. Kalau suka pedas, tambah cabai hijau. Kemudian wortel dirajang tipis-tipis. Dan juga timun, timun yang sudah diri, potong kecil-kecil. Setelah itu masukkan cat masalah sedikit saja, jadi pakai jari saja, nggak usah pakai sendok. Jadi lebih merata. Kemudian masukkan garam. Dan aduk-aduk hingga merata. Nasi sudah masak, salad sudah siap. Sekarang tinggal menyajikan. Nah, kelihatan warna biryani-nya. Ada warna kuning. Kuning itu pengaruh dari saffron. Kemudian ada nasi warna putihnya. Dan juga di bawahnya nanti ada warna kecoklatan, yaitu warna dari kari kambingnya. Diaduk dulu sebelum disajikan. Jangan salpok sama presentasinya. Karena memang buat dimakan sendiri, dan jadi saya nggak hias. Jadi ya, bentuknya agak berantakan di piring. Tapi rasanya dijamin enak. Nah, jangan lupa tambahin salad. Jadi cuma gitu sebenarnya kalau makan biryani, nasi biryani, salad. Dan di akhir, biasanya mereka makan pakai curd. Dan saya suka bauang goreng, jadi saya akan taburkan bauang goreng. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.